hai oke di sini kita ada mobil Jeep gimana kalau jaman dulu kalau ngeliat mobil ini pasti ngibrit ya enggak kok enggak semuanya yang punya mobil itu tuh kayak gitu sifatnya baik kok semuanya nah kita ada Jeep Rubicon ya Jeep Wrangler Rubicon di sini jadi ini headlamp itu emang kayak gini ya entah headlamp custom atau memang bawaan tapi dia model yang empat biji proyektor kayak gini LED ya tentunya dan dengan kelopak mata kayak mata marah gitu ya ya kayak marah-marah cute gitulah karena bola-bola LED nya tuh kayak ngegemuy-gemuy gimana gitu lah setnya di bawah ya letaknya di sini dan di samping ini tuh cuma set marker ala-ala mobil Amerika di bawahnya itu dia ini juga ada foglame LED dan emang Jeep ini emang tampangnya keren banget ya ini tahun 2011 ini Bumpernya dia kayak gini Bumper besi juga dia kan jadi ini juga bisa didudukinya sebenarnya Bumpernya ya Hai dan dia ada fendernya lagi hitam doff warnanya untuk bukakam mesin tuh ini pengait dibuka dulu dua-duanya kiri-kiri-kanan ada kalau udah dibuka nih masih ada pengaitnya ternyata pengaitnya nah mesin itu dia gede banget mesinnya 3800 cc V6 dengan tuh ya bisanya 3800 dengan tenaga 202 horsepower kecil tapi torsinya 321 Newton meter lumayan lah nih larinya mobil maksudnya tarikannya juga mantep pasti nih karena udah dibuka jadi kayaknya dibanting pun nggak jangan ya kalau bisa jadi ini tinggal udah disangkutin lagi aja gimana caranya ngangkutinnya ya Nah kayak gitu kalau emang udah disangkutin dan ini kalau kata anak tiktok mah ini mobil laki gitu tapi ngomongnya harus ngegas cuma saya nggak mau bikin orang-orang kaget dan ini emang mobil emang laki gitu dan emang kayak gini ya dua-duanya tuh disangkut-sangkutin juga sama kayak gini kok disangkutin jadi mirip-mirip kayak hardtop zaman dulu cuma ini versi kayak lebih gampang lebih buat lebih gampang dibuka ya veloknya dia kayak gini model lima palang warna hitam juga ini baut lima ya dengan ban ban apa nih ban kan mati baru denger itu nama merek ban mood hok dengan profil ban profil bannya Hai itu dia 35 kali 1250 R20 LT ini veloknya 20 inci itu ya ada tulisan stiker Rubicon disitu dan ini engsel-engsel pintunya masih kelihatan ya tapi ini emang dasarnya mobil buat laki gitu jadi masih wajar lah mobil-mobil kelihatan engselnya gini dari luar spiulnya juga hitam doff ya dan atapnya ini sebenarnya bisa dilepas ya cuman memang lepasnya agak ribet dan nggak mungkin saya tunjukin sekarang butuh waktu dia dan ini door handle nya kelihatannya model tarik padahal ini sebenarnya dipencet kayak mobil-mobil dulu dah nah untuk kunci dia kayak gini ya nih kunci dia kayak gini ntar saya nyalain untuk door trim di sini dia bahannya masih art plastik sih memang sudah sini tapi sini udah kulit dengan jahitan warna merah door pocket itu dia model jaring ya door handle nya sebelah sini ini untuk door lock dan ini pada power door door lock nya kayak gitu dan ini masih kelihatan tangkap besinya ya kisi AC dia kayak gini transmisinya dia otomatik dan untuk pengaturan jok dia masih manual tapi lengkap sama adjusternya sliding dia dari sini ya dan kunci tadi kayak gini dan mari kita nyalakan ini mobil tinggi nah saya sudah menduduki mobil ini dan ini tadi kuncinya ya kasih kunci colok dan mari kita nyalakan karena mesinnya V6 jadi halus sih ini mobil nah ini ini tahun 2011 tadi dijual di auto 47 ya bursa mobil Citra Raya Tangerang untuk setirnya dia model tiga palang kayak gini ini untuk Bluetooth telepon sekalian sama audio steering switch airbag airbag dia kayaknya airbag cuma dua dari mobil biasa kalau kata orang-orang memang laki jadi airbag cuma dua ada ya doang ada untuk disini dia ada cruise control setir juga dilapis kulit ya warnanya full black ini ini interior pengaturan setir tilt teleskopik kayaknya belum dari mobil aneh juga ya untuk disini dia ada saklar wiper maksudnya nih saklar lampu ternyata ya lampu fog lamp depan fog lamp belakang ya disitu tapi disini tuh dia saklar wiper malah kebalik tuasnya karena udah kebiasaan sama mobil-mobil sini yang yang justru saklar wipernya ada di kiri dan saklar rampunya ada di kanan untuk disini ada individual door warning posisi persneleng sama sini ada odo ini ada suhu mesin sama ada fill guards disini kita lihat ya ada trip A trip B balik lagi nih sama disini kecepatannya ada dua ya MPH sama KM ada takometernya juga disini dan udah nggak ada apa-apa lagi bahan dashboard masih ada plastik ya ada tempat penyimpanan sama ini ada e-money nya dan disini head unitnya nih dia dia double din monitor dan power window tuh uniknya tuh letaknya disini ya jadi ini auto cuma dua depan nah ini power window sisi driver kalau ini saya naikin nah itu ya power window sisi driver kayak gitu ini untuk sisi punpang depan yang belakang yang belakang juga sama aja ada kisi AC di sebelah sini dan AC nya memang masih analog ya Adam juga AC nya bisa diputar juga AC masih analog tapi ada front rear defogger speed fan pengaturan suhu dan ini ada tombol hazard ya ada headlamp leveling sama ada apa ini ini mungkin buat jalan turunan kali ya ini ada untuk knob loggear nya ya sama ada stability control ada tempat socket lighter dan ini knob 4WD nya ada tempat penyimpanan juga mode jaring dan ini tutup cukup soketnya ya transmisinya dia otomatik kayak gini ada cup folder dua sama part back mechanical dan disini dia ada tempat penyimpanan penyimpanan armrest ada power outletnya disitu dan ada dua bagian ada juga di bagian atasnya kayak gini untuk joknya dia kulit warna black dengan jahitan merah keren juga untuk disini dia seatbelt dia ada head gesture dan ini kayaknya tuas buat buka atapnya cuma kayaknya nggak mungkin buka atapnya sekarang ya butuh waktu lama apalagi nih baru bagian depan aja udah 8 menit ada lampu baca disini masih bohlam juga hand gripnya dia model kayak gitu lentur sun visor dia ada kacanya interiornya ini bener-bener full black ya sampai bagian-bagian sini juga ini juga buat buka atapnya ini lepas spion tengah dengan naik view dan FYI itu atapnya itu model lepas ya atau model copot bukan kabriolet pada umumnya sun visor ada kacanya ini airbag untuk sisi penumpang depan disini dia ada ada hand grip dengan silplet lizan jeep since 1941 1941 itu empat tahun sebelum Indonesia perdeka karena Indonesia perdeka tahun 45 disini dia ada laci standar sih nggak soft opening ini leodor trim penumpang depan oke yuk kita ke belakang oke karena saya rasa agak kurang enak dari belakang lewat sini karena ada meja gini yaudah cut nah untuk di belakang sendiri door trimnya kayak gini ya door handle hand grip sama ada door pocket model jaring untuk duduk di belakang asli ini tinggi banget untuk duduk di belakang tuh oke ada CD pocket situ lengkap dua-duanya masih lega juga dia di bawah ada cup holder disini ini entah tuas apa ini oh ini tuas por window belakang unik juga ya letaknya disitu hand grip belakang dia kayak gitu di atas juga ada speaker ada lampu juga disitu headrest juga dapet tiga ya di tengah tapi dia nggak punya armrest dan ini tadi ya yang namanya lampu bacanya ini layout dashboardnya warna-warna mobil ini tuh bener-bener full black jadi sporty lah ini mobil keren juga oke oke saya rasa cuma itu doang di baris kedua ayo kita ke belakang lagi ini kenapa nih waduh rem belakang cakram ya ini desain dari belakangnya untuk door trim maksudnya untuk stock lamp dia LED ya walaupun bening tapi ini tentunya nyalahnya merah stainnya juga LED ini platnya emang kecil banget ya banserb juga yang model konde ditutup cover bumper belakang juga bumper besi dan ini kacanya bisa dibuka terpisah tapi tuasnya saya nggak tau dimana rear wiper itu dari atas dan high mount stop lamp dari sini ini buat bagian ininya ya buat bagian bawahnya dan untuk kaca bagian atasnya ternyata ini bagian sininya dulu bagian bawahnya dulu baru buka kaca atasnya kayak gini nih kalau mau buka full ya sebenernya mirip-mirip CRP tahun lama lah cuma bedanya CRP tahun lama itu kaca kacanya dulu baru bawahnya kalau ini bawahnya dulu baru kacanya tapi dia nggak ada handle buat buka bagian belakang ya ini cuma 5 sitter doang dan ini ada rangka-rangkanya lagi ya kalau misalnya ini atapnya dibuka dan ban serap ada di balik sini mestinya ya oh lupa ban serap ternyata model konde tapi di bawah ini cuma ada dongkrak lupa saya ternyata ban serap tuh disini dan kalau mau nutup juga urutannya sama ya kacanya dulu tapi pelan-pelan jangan buru-buru baru deh bagian bawahnya kayak gitu oke karena videonya udah kelamaan kayak nungguin Hanabi full item jadi ini Leo Dasbore ada depan oke untuk unit dijual di Auto 47 Bursa Mobil Citraraya Tangerang dadah